Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke tulur Kali ini kita mencoba Untuk belajar bareng Mengenal Fitur-fitur yang ada dalam Digimix Atau mixer digital Ya ini yang kita pakai Review dan belajar ini adalah Mixer digital Midas M32 Punyanya Studio 26 Mancar Peterongan Atau Cakjo Divasol itu Tentunya sudah pada tahu dan mengenal beliau Oke langsung saja kita Review singkat Atau Belajar mengenal Fitur-fitur yang ada Dalam mixer digital untuk Pemula Oke tulur Sebenarnya saya yang bingung ini Di masalah Apa namanya EQ Untuk mengequalis dari tiap channel ini bagaimana Kalau di manual kan ada Low, mid, high dan lain-lain Kalau mixer digital ini Per channelnya bagaimana untuk mengatur Ini bagaimana Pak Jauh bisa dijelaskan sedikit Misal untuk satu channel saja Equaliser Enggak Equaliser Atau Enggak Equaliser Untuk channel Untuk mixer digital Yang paling penting itu ini Sellnya ini Sell artinya select Jadi Kalau kita tekan ini Nah berarti yang tampil disini ini Yang terselect ini Contohnya ini Select Nomor Channel 30 Nah yang tampil di layar Berarti 30 Kalau kita pindah Sell ke channel 28 Berarti yang tampil di layar 28 Mengenai setiap Kita Mengedit ini Equaliser Low cut Compressor Grid Itu yang harus diperhatikan ini Sellnya ini posisi di mana Itu yang paling penting Pokoknya kita Mau ngedit Channel 1 Tapi posisi sellnya Di 28 Ya enggak akan berubah Yang channel 1 tadi Makanya yang Paling penting diperhatikan Harus ini Posisi selectnya ini Pada channel berapa Nah kalau Kalau ini kan 28 Kalau yang begini Ini enggak jadi 28 Posisi disini Jadi 12 Karena disini ada Layar 1 Layar 2 Layar 1 Layar 2 ini Apa maksudnya Layar 1 itu Mixer ini kan 32 channel Ya kan Sedangkan Feder yang tersedia Disini 16 Nah karena Enggak cukup Maka dibagi 2 32 Dibagi 2 Menjadi 16 Berarti Satu halaman Berarti 16 Channel Atau Feder Kalau Posisi yang ditekan ini Input ini kan ada tulisan Input 1 Sampai 6 Nah Input 1 Sampai 6 Berarti Feder ini berfungsi Sebagai channel 1 Sampai channel 16 Kalau yang ini ditekan Input 17 Sampai 32 Nah dia bergerak Jadi Jadi Feder yang Feder 1 Jadi Feder 17 Yang Feder terakhir tadi 16 Jadi 32 Jadi sama dengan 32 Dibagi 2 halaman Berarti menjadi 16 16 Itu yang paling penting Harus dipelajari Tau Tata Tata Tanya Ini Tau kita Sell ini Posisi dimana Kalau kita Sell disini Ini bisa 16 Bisa 32 Tergantung Posisi Inputnya Disini Oh Ini Ya Itu kalau ada Beberapa mixture Yang federnya Cuma 8 Selnya mungkin Jadi 4 Seperti M32R Itu kan Federnya Cuma 8 Kalau input sampai 32 Berarti ada Layar 1 Layar 2 Layar 3 Layar 4 Berarti 8 Kali 4 32 Nah karena Ini federnya 16 Jadi 16 32 Dibagi 16 Berarti Hanya ada 2 Layar Layar A Dan layar B Layar A 1 sampai 16 Layar B 17 Sampai 32 Itu yang Yang paling penting Untuk belajar Terus untuk Apa Equalizer Tadi Untuk Equalizer Dari sini Semua Ini kan ada Blok-bloknya Ini ada Blok Satu blok Ini Pre-M Khusus Pre-M Satu blok Itu bukan Pre-M 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 Kepekaan Pre-M Di Pre-M itu Ada Polarity Terus ada Phantom Input Di input Itu ada Lokat Nah Setiap Setiap Bagian ini Ada view-nya Ini Kalau mau Lihat Satu bagian Ini view-nya Ini ditekan Nah nanti Ambil di layar Nah itu View-nya Berarti Posisinya ini Di channel Input 29 Posisi Select-nya Tadi Game-nya Berarti Posisinya Di plus 12.5 Db Ada Delay input Ada Low cut Ada Input Ada Connect Sama Apa Ini Di Inset Nanti Kalau Mau Pengen Inset Untuk Ini Bagian Pre-M Kalau Ini Mau Di view Bagian Gate Gate Satu gate Satu putaran Ini Di view Dia berubah Menjadi Gate Gate channel 29 Select-nya Tadi Makanya Ini Harus Teliti Kalau Pengen Ngedit Satu Tapi Posisi Select-nya Di 29 Tidak Akan Bisa Harus Select Satu Baru Di Edit Tadi kan Posisi Select 29 Katanya Mau Diselect 32 Ini kan Berubah 32 Posisi Saya Select Ini 31 Ini Ini akan Berubah Menjadi 31 Semua Tampilan Disini Ini Menjadi Tampilan Dari Channel 31 Terus Untuk Ini Kompresor Ini kan Ada bagian Sendiri Ini Yang Masih Channel Katanya Tadi 29 Ini Kompresor Kalau Ditekan View Dia Di layarnya Tampil Kompresor Dari Channel 29 Kalau Mau Lihat Equalizer Dari Channel Tinggal View Ini kan Bagian Equalizer Ini Bagian Equalizer Satu Blok Pabrik Pinter Ini Dikei Garis Kalau Mau View Dilihat Jelet Di layarnya Tampil Equalizer Untuk Channel 29 Nah Ini Sistem Kerjanya Sama Seperti Equalizer Manual Cuman Disini Sudah Pakai Layar Sentuh Bukan M32 Tidak Layar Sentuh Tidak 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 Ini pakai Parameternya Yang Disini Ini kan Ada Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Berarti Dia Parametrik Empat Band Dan Ada Bass Triple Itu berarti Dua Band Ini kan Bass Ini Triple Nah Ini Middle Low Middle High Nah Itu bisa Disetel Dwi Dwi Katakanlah Kita Mau Setel Yang Channel Satu Ini Berarti Channel Satu Kan Ini Ada Band Satu Maksudnya Ini Satu Dua Tiga Empat Kita Mau Yang Low Tekan Dia Berubah Nah Kalau Kita Mau Tekan Yang Dua Ya Ini Harus Diselect Dua Yang Ini Low Bidnya Ini Nah Bisa Tampil Pindah Duh Geser Dua Ini Namanya Apa Trim Pot 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 Ini Parameternya Equalizer Parameter Equalizer Parametrik Mixer Gak Maksudnya Ini Potensi Ya Potensi Biasa Potensi Frekuensi Untuk Parametrik Mixer Equalizer Kalau Kalau Kan Untuk Bandwidth Bandwidth Lebar Gampang Gampang Ini Kata Kata Kana Ini Posisi Berapa 800 800 Kata 800 Frekuensi 800 Bandwidth Ini Digambaran K K K Dengan Satuan 3,1 Itu Berarti Nabrak Koncone Nah Berarti Koncone Pinggiri Tonggone Katut Kepotong Nah Kalau Semakin Dia Ditinggikan Nilainya Semakin Lancip Semakin Lancip Ini Berarti Kan Hanya Frekuensi 800 Itu Saja Yang Dipotong Maksudnya Diekualisasi Tonggone Gak Melok Melok Ini Tonggone Katut Nah Ini Namanya Bandwidth Lebar Potongan Frekuensi Yang Diekualisasi Ini Sangat Apa namanya Detal Sekali Untuk Ekualisasi Balik Womani Kan Dipotong Ini Pakai G Kalau G Di Posting Nah Ini Baru Posting Di Frekuensi 800 Kalau Gini Diputar Kebawah Gini Berarti Dia Cut Di Frekuensi 800 Ya Sebenarnya Hampir Sama Dengan Manual Kalau Kita Ke Atas Posting Kalau Manual Tidak Kelihatan Gampangnya Ini Kalau Digital Tau Persis 800 Kalau Manual Ayo Pas 800 Tapi Kalau Disini Ada 700 800 Mau Frekuensi Berapa Sampai Detail Frekuensi Tersebut Dipotong Tunggok Tunggok Gak Katut Bisa Anal Kan Gak Bisa Terus Kemudian Selanjutnya Fungsinya Ini Fungsi Out Bus Untuk Apa namanya Untuk Tata Letak Dari Apa namanya Istilah-istilah Untuk beda Mixer Hampir Sama Enggak Hampir Sama Semua Mixer Sama Digital Hanya saja Posisinya Nanti Dimana Dimana Itu Yang beda Tiap Merak Fungsinya Mixer Tetap Satu Ada Pre-M Pasti Ada Lock Cut Pasti Kalau Dianalog Kan Ada 100 HZ Terdiri Ada Tekannya Dipotong Itu Kan Nah Ini Kan Pakai Lock Terus Gate Mesti Ada Dynamic Atau Compressor Pasti Ada Equalizer Parameter Pasti Ada Nah Busen Ini Kalau Yang Dianalog Biasanya Aux Liri Cuman Kebetulan Mixer Ini Auxiliary 16 Jadi Kalau Posisi Begini Dia Fungsinya Auxiliary 1234 Kalau Ditekan Yang Ini Berarti Fungsinya 5678 Kalau Yang Ini Berarti Posisinya 9 10 11 12 Sama Dengan Layer Tadi Supaya Ngirit Ini 16 Dikai Katic Layer Jumlah Dijual 16 Banyak Sekarang Jadi Seperti Mixer Analog Seperti Digital Kalau Di View Begini Ini Tampilannya Karena Satu Ini Kan Posisi 9 Kalau Ini Posisi 1 Ini Kebetulan Fungsinya Sebagai Subgroup Tidak Jadi Aux Ini Kan Harus Jati Aux Post Flatter Oh Iya Untuk Ini Sekalian Subgroup Dan Aux Itu Kira-kira Perbedaan Yang Signifikan Itu Di Apanya Untuk Untuk Left Padahal Kan Kalau Kita Lihat Sekilas Sekolah Olah Sama Fungsinya Untuk Ini Untuk Membagi Out Yang Ada Di Sound Control Itu Ya Beda Beda Grup Ya Grup Awk 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 Itu Kiriman Kiriman Satu-satu Logikanya Begitu Satu Dua Tiga Dikirim Kalau Grup Dibongkok Terus Dinyuk Bahasanya Bahasa Gampang Diterimanya Caro Bisa Grup Bok Dab Beda Dengan Kiriman Satu-satu Satu Lari Bus Berarti Kan Mengirim Satu-satu Lek Digaya Podo Ya Bisa Ngarani Podo Bisa Cuma Sebetulnya Tidak Sama Kalau Dijeleng Tren Itu Beda Itu Harus Dikambarkan Dengan Skema Baru 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 Antara Mix LR Grup Sama DCA Sama DCA DCA Itu DCA Itu Podo Sampai Grup Cuma Gini Kalau Dimixer Analog Namanya VCA Variable Control Volume Control Adjustment Kalau Digitalkan DCA Digital Control Control Adjustment Artinya Begini Nah Ini DCA Ini DCA DCA Rata Ngalan Satu Ini Saya Bikin DCA Satu Nah Ini Ini Saya Bikin DCA Satu Satu Grup Ini Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Tujuh Lapan Ini Saya Masukkan DCA Satu Bikin Untuk Federnya Tetap Pakai Yang Ada Disini Tadi Iya Tinggal Ini Tadi Select Yang Paling Penting Yang Membedakan Tanya Lebih Dalam Bedanya Sajannya Kan Gorung Wayay Bedanya DCA Sama Bedanya AUG Sama Grup Tak Jelaskan Sekalian Karena Berhubungan Dengan DCA DCA Pada Mixer Digital Kalau Dimixer Analog Namanya VCA Nah VCA Itu Hanya Ada Pada Mixer Mixer Yang Profesional Mixer Cili Cili Kalau VCA Kalau Mixer Digital Rata Sudah Dilengkapi Dengan DCA Nah DCA Artinya Begini Kalau Kita Grup DCA Satu Ya Sama Dengan Katakan A1 Sama E8 Ini Saya Masukkan DCA Satu Sama Njilik 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 Oh Ya Ini DCA Bahasa Nekak Bahasa Nekak Diterimu Tapi Kalau Grup Nggak Kalau Grup Itu Sama Njilik Njilik Ini Nggak Itu Turun Jadi Yang Yang Ada DCA Ada Auxiliary Ada Bus Bus Masih Keluar Tapi Kalau DCA Nggak DCA Sama Njilik 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 Sama Dengan Iya Nah Itu Sebetulnya Nek Seng Guampang Sudah Dikambar Terus Next Berikutnya Pak Joel Apa Berikutnya Ini Ini Fungsinya Ini Sama Ini kan Dikirim Auxiliary Satu Katakanlah Ini Ini kan Posisi Satu Ini Apa MC Level MC Level Ini Posisi Mix Main Stereo Berarti Per channel Tadi Dikirim Kemana Dikirim Kemono Bisa Dikirim Main LR Bisa Disini kan Ada Ini kan Main Out Ini kan Ada LR Pengen LR Saja Main LR Saja Ini Cuman Kebetulan Di mixer Ini Sudah disediakan Mono Atau Center Ini Master Monitor Berarti Mixer Mixer Bisa Dimixing LR Sama Mixing Mono Mono Ini Biasanya Orang Dimanfaatan Untuk Sub Master Ini Master LR Ini Master Mono Untuk Yang Mono Ada Frekuensi Nggak Maksudnya Dilengkapi Dengan Katanya Kan Tune Control Nggak Barangkali Kayak Yang Di Beringer Itu Mono Out Itu Dilengkapi Dengan Potensio Frekuensi Semua Master Digital Outputnya Bisa Di Equalisasi Ini Dilihat Equalisernya Ini Equalisar Out LR Ini Select Pada Cell LR Berarti Disini Keluar LR Ini Berarti Equalisar Untuk Sound Out LR Kalau Yang Mono Katakanlah Ini Dimix Gini Terus Baru Ini Master Deselect Ini Ini Mono MC Ini Bisa D'equalisasi Kalau Nggak Punya Manajemen Ini Bisa Dipungsikan Sebagai Manajemen Dipotong Manajemen Katakanlah Begini Itu Bisa Jadi Fungsi Jadi Manajemen Di Loss Ya Nggak Apa-apa Kalau Mau Dilos Begini Des Malos Alat Di Manajemen Sudah Ada Kalau Mau Dipotong Ya Ini Sudah Berfungsi Sebagai Manajemen Des Fungsinya Sebagai High Cut Atau Lopas Filter Ter Ter Minajemen Dan Semua Mister Digital Output Ada Equal Ser Output Ini Kompresor Nya Juga Ada Ini Kompresor Untuk Output Berarti, apa namanya, tiap channel ini bisa dibikin sesukanya dulu. Oh, bisa. Itu kelebihannya digimikin. Luasa. Cuma kita harus teliti posisinya sel ini harus di mana. Karena yang inti. Dan ini saya kira ya tentu membutuhkan jam terbang yang tinggi dulu. Karena, apa namanya, screening apa lagi saat left misalnya. Saat left, kita kurang begitu terbiasa dengan beberapa tombol-tombol yang ada itu. Terutama saya ingin nanti, ya, anggel. Maka harus butuh jam terbang yang tinggi untuk pengoperasian mixer-mixer digital ini. Ya, paling tidak. Harus familiar dengan barang yang dihatapi. Paling tidak kita sudah mengenal sedikit tentang fungsi-fungsi fitur yang ada dalam digimik ini. Biar kita nggak, nggak, apa namanya, nggak terlalu ketinggalan. Ya, walaupun belum punya, paling tidak sudah tahu dikit-dikit lah. Seperti itu. Ya, mungkin ada kesimpulan Pak Jodh tentang digimik ini bagaimana? Digimik ini, ya, mau nggak mau kita harus melangkah ke digital mixer. Karena perkembangan zaman audio sekarang sudah tidak bisa dibendung, kecanggihan teknologi sudah tidak bisa dihambat, berkembang otomatis dan sangat cepat. Mau nggak mau kita harus masuk ke dunia era digital. Ya, mau nggak mau harus belajar. Belajar, Dulur. Semuanya butuh belajar. Iya, butuh belajar. Aku setuai ini, ya, tetap masih belajar. Ini buktinya mixer masih standby. Ini bekas buat belajar. Nggak ada abisnya belajar. Ya, Om, ini kita buka. Kalau ingin... ingin robo, ya, diutek, Nen, Om. Tidak cukup kalau kita waktu main-main. Ya, mesti belajar. Meskipun kita sudah tanggapan nalor ngedul, sepuluhan tahun tetap kita harus belajar. Supaya tidak ngetinggal ikuti perkembangan teknologi sekarang. Jika kalahkan kan jane. Biar nggak vakum. Ya, untuk saya kira cukup sekian untuk belajar kita kali ini. Saya usapkan terima kasih banyak buat Pak Joe yang sudah bersedia menularkan atau membagi, share ilmunya tentang Digimik ini buat para pemula. Ya, sebelum kita akhiri, Dulur, jangan lupa subscribe, komen, barangkali ada yang ditanyakan. Dan saya usahakan bisa untuk menjawabnya dengan menggali sumber-sumber dari ahlinya. Ya, sekian. Salam Horek dari Jombang, Studio 26, Mancar, Petelongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.